Bagi sampai Indonesia malam, setelah saya langsung menuju ke peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana. Bung Kurnia, kita bicara soal dua kemungkinan. Kalau tidak terbukti, selesai, maka jalan seperti biasa. Tapi ketika terbukti, maka saya ingin konfirmasi kepada Anda, Anda sudah mempelajari kemudian dari undang-undang dan klausul-klausulnya. Maka Dewan Pengawas, Dewas akan merekomendasikan hukuman, itu berupa apa saja alternatifnya? Ya, ada tiga aturan ya, Mas Aiman di dalam peraturan Dewas itu tahun 2020 menyebutkan jika sanksi itu diperiksa, ada tiga sanksi ringan, sedang, dan juga berat. Kami beranggapan tindakan dari Komjen Paul Firwik Bahudi itu sebenarnya sudah memenuhi klausula pelanggaran berat. Harusnya nanti putusannya Dewan Pengawas merekomendasikan kepada yang bersangkutan untuk mengundurkan diri sebagai Ketua KPK. Kenapa Anda punya kesimpulan bahwa pelanggarannya sudah berat, meskipun kita menghormati nanti hasil dari apa yang kemudian diputuskan oleh Dewas? Benar, kita tetap menggunakan asas peradugasak bersalah ya. Tapi kalau melihat pernyataan dari Pak Firly yang tadi mengatakan itu menggunakan dana pribadi, terlepas dari menggunakan dana pribadi ataupun misalnya ada sponsor tertentu, maka menggunakan moda transportasi mewah, sebagaimana tadi Viti Kompas menjelaskan, lebih dari 20 juta per jam itu sudah melanggar ketentuan integritas dalam kode etik yang mana secara spesifik menyebutkan setiap insan pegawai KPK dilarang menunjukkan gaya hedonisme atau menunjukkan gaya kemewahan di tengah publik. Karena KPK itu kan berdiri dengan nilai-nilai kesederhanaan, nilai-nilai integritas. Begini, Bung Kurnia, kalau saya kemudian bertanya, karena ini kita harus kemudian menempatkan ini di tengah-tengah, penjelasan yang dilakukan adalah karena cuti cuma satu hari. Sehingga cuti cuma satu hari, efisiensi waktu dibutuhkan. Ketika efisiensi waktu dibutuhkan, maka helikopter digunakan dengan biaya pribadi. Apakah kemudian ini bisa masuk ke dalam apa yang Anda sampaikan? Bukankah ini merupakan efisiensi untuk kinerja KPK? Ya, tidak ada efisiensi kinerja KPK di sana. Karena beliau saat melakukan cuti itu kan sebenarnya bisa menggunakan moda transportasi lain tanpa harus menggunakan helikopter. Misalnya harus dua hari misalnya. Harus dua hari, tapi karena kalau dua hari maka meninggalkan KPK. Katakanlah seperti itu. Ini yang kemudian disampaikan oleh Pak Firly, kemudian disampaikan oleh pimpinan KPK yang lain, Pak Alexander Marwata. Kalau seandainya lebih panjang kan tentu meninggalkan KPK-nya lebih lama. Ya, kita tidak bisa memisahkan Komjen Paul Firly Bahuri sebagai pribadi dan Komjen Paul Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Kemana pun dia pergi 24 jam, dia tetap terasosiasikan sebagai insan KPK. Dan perilaku kode etik itu tidak bisa begitu saja dikesampingkan dengan alasan apapun. Menurut pandangan kami seperti itu. Dengan alasan mobilitas, efisiensi, hal-hal itu sebenarnya bisa dihindarkan oleh seorang insan KPK. Terlebih, dia adalah sesuai KPK. Tidak pantas kemudian, insan KPK apakah itu dewas, pimpinan, atau pegawai bergaya hidup mewah termasuk menggunakan helikopter? Anda mengatakan itu? Iya, benar sekali. Hal itu sebenarnya tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Anda mengatakan tadi sempat bahwa ada kemungkinan sponsor, maksudnya apa ini? Iya, maka dari itu kami mendorong agar Dewan Pengawas juga melibatkan kedeputian penindakan. Untuk menelisik lebih jauh, apakah pengakuan Pak Firly ini menggunakan dana pribadi itu benar atau tidak. Atau ternyata ada sponsor tertentu. Misalnya apa? Saya agak sulit membayangkan. Misalnya apa? Misalnya ada pemberian helikopter itu dari pihak tertentu. Maka dari itu berlaku di sana dugaan tindak pidana berupa penerimaan gratifikasi. Pasal 12B Undang-Undang SitiKor. Karena setiap penyelenggara negara dilarang mendapatkan pemberian hadiah dalam bentuk apapun. Jadi bukan hanya pelanggaran etik. Tapi kalau itu terbukti, ada pelanggaran pidana dengan hasil penjara maksimal 20 tahun. Termasuk misalnya begini ya, kita bicara soal ande-ande. Tentu ini nanti kita akan dengarkan hasil dari keputusan dewas meskipun sidangnya tertutup. Kita tidak bisa kemudian melihat secara transparan. Kalau seandainya bayar tapi kemudian diberikan diskon. Apakah termasuk juga gratifikasi? Ya, penyelenggara negara dilarang untuk mendapatkan fasilitas apapun. Termasuk mendapatkan diskon. Itu diatur dalam pasal 12B, huruf besar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itu yang harus ditelisih. Jadi tidak hanya pelanggaran etik, tetapi dugaan tindak pidana. Itu yang harus ditelisih lebih lanjut oleh Dewan Pengawasan. Jadi saya konfirmasi, kalau seandainya jangankan soal digratiskan, bayar saja dapat diskon, itu sudah gratifikasi dan punya unsur pidana di sana? Benar sekali, dan itu pembuktiannya harus material. Jadi tidak bisa Dewan Pengawas hanya menyandarkan pengakuan kepada terperiksa saja. Tapi harus digali, kalau dia menggunakan uang pribadi, mana bukti pembayarannya? Kalau dia menggunakan jasa perbankan, lampirkan bukti tersebut. Sehingga pembuktiannya tidak hanya sekedar formule semata. Dan Dewas nanti harus kemudian mengungkapkan itu secara jelas? Benar. Dan kalau tadi Bang Ali menyampaikan, ada asas-asas pemeriksaan di Dewan Pengawas. Sama duanya adalah akun abilitas dan kepentingan umum. Maka dari itu Dewan Pengawas harus mengupdate kepada publik bagaimana perkembangan pemeriksaan Dewan Pengawas. Jangan hanya ketika putusannya saja. Karena ini kan sudah menarik perhatian publik. Publik berhak tahu apa-apa saja kerja KPK kecuali yang terkait dengan tindakan pro justisia. Saya rasa itu, Makanya. Oke, Bang Ali ada komentar terkait ini? Benarkah demikian? Bahwa sama sekali kemudian, walaupun menggunakan biaya pribadi, diskon sama sekali tidak boleh. Dan yang kedua, ketika menggunakan helikopter, walaupun dengan biaya pribadi tanpa diskon, itu sudah melanggar etika karena bergaya hidup mewah. Baik, Mas Aiman. Ya, tentu apa yang disampaikan oleh Mas Kurni ya, terkait dengan kode etik itu memang betul. Ringenya di sana sangat detail ya. Yang melekat 24 jam kepada insan KPK. Namun di sini, kami tentu tidak bisa juga atau tidak ingin berandai-andai ya, seperti apa nanti pemeriksaan yang berlangsung di Dewan Pengawas. Karena ini masih berjalan begitu ya. Artinya apa? Ya, kita lihat nanti, di dalam putusan Dewan Pengawas, itu kan format putusan di sana akan sangat jelas ya. Kalau kita lihat di peraturan Dewas, dari mulai identitas, kemudian kronologi, sampai kemudian pertimbangan, kemudian putusan-putusan itu. Artinya apa? Artinya hasil dari persidangan yang sekalipun itu tertutup, itu nanti ketika putusan tentu akan dibuka gitu ya. Akan dibuka dan hasil dari persidangan tersebut terkait dengan fakta-faktanya ya, dan kemudian keterangasaksinya termasuk barangkali bantahan dari para terpiksa juga akan disampaikan oleh Dewan. Oke. Terakhir ke Bung Kurnia. Bisakah kemudian kita menaruh harapan pada Dewas? Karena kita tahu bahwa orang-orang, tokoh-tokoh, sosok-sosok yang berada di Dewan Pengawas ini, karena sosok-sosok yang terkenal punya integritas. Kita bicara soal Hakim Alberti Naho, kita bicara soal Jaksa Tumpak Hatorangan Panggabean yang juga merupakan pimpinan KPK di periode pertama. Kemudian juga ada peneliti LIPI, Syamsuddin Haris. Bagaimana kemudian Anda melihat ini, Bung Kurnia? Ya, masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi ada di lima orang Dewan Pengawas saat ini. Tindakan dari Komjen Paul Firly Bahuri ini sebenarnya kerap diasosiasikan dengan dugaan pelanggaran kode etik. Baik setelah menjabat sebagai Ketua KPK atau ketika menjadi deputi penindakan KPK. Bahkan KPK, Pak Saur Situmorang, dan penasihat KPK pernah melakukan konferensi PED menyatakan bahwa tindakan Irjen Firly Bahuri saat menjadi deputi penindakan bertemu dengan kepala daerah yang sedang berperkara di KPK dikategorikan sebagai pelanggaran terat. Selain dari itu, juga ada problem serius di internal kedeputi penindakan saat ini karena tidak mampu meringkus Harun Masiku dan ada upaya pengembalian paksa kompol rosa kurbu betik saat Pak Firly menjabat sebagai Ketua KPK itu harus dilihat sebagai rangkaian. Jadi jangan hanya melihat ini sekedar parsial Komjen Paul Firly Bahuri mengendarai helikopter mewah tapi harus dilihat lebih jauh. Begitu, Mas Aiman. Oke, baik. Terakhir, Bung Ali Tentu ini merupakan sifatnya final dan mengikat katakanlah seperti itu, tanda kutip yang kemudian diputuskan oleh dewas nanti tidak bisa kemudian ada banding dan lain sebagainya atau ketidak, misalnya katakanlah ada pro kontra tengah masyarakat, bagaimana kemudian KPK akan menangani persoalan-persoalan atau persepsi ini? Baik, Mas Aiman. Bahwa tentu begini ya kami memahami bahwa ini adalah bagian dari penegakan etik yang berlaku di KPK dan tentu memang harus ditaati oleh seluruh insan KPK. Kami juga memahami ya, perhatian dari masyarakat terkait dengan ini cukup besar ya. Oleh karena itu tentu, walaupun demikian, sekali lagi, seperti sudah Mas Kurnia sampaikan juga bahwa ada asas peraduga tak bersalah. Artinya kita ikuti, kita hormati proses yang ada nanti tentunya Dewan Pengawas kita percayakan pada Dewan Pengawas untuk mengambil sikap setelah terperiksa dengan alat-alat kuti yang ada yang berdasarkan fakta-fakta ketika dilakukan bidang etik tersebut. Dan seperti yang disampaikan oleh pimpinan KPK, Pak Nawai Pomolango bahwa ini adalah ujian objektivitas Dewan Pengawas KPK. Mudah-mudahan kita akan melihat nanti hasilnya sesuai dengan nurani publik dan objektif. Terima kasih Bung Ali Fikri, jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Bung Kurnia Ramadana, peneliti Indonesia Corruption Watch. Terima kasih telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.